Intro Tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa yang pertama kali menciptakan tari topeng Kelana. Yang pasti tarian ini sudah ada di Nusantara Indonesia sejak jaman kerajaan Singasari. Secara umum tari topeng Kelana ini terdiri dari dua bagian utama yakni bagian Baksarai dan Ngedok. Tari topeng Kelana biasanya dipentaskan oleh laki-laki. Namun kali ini di Majalengka diperankan oleh anak-anak SD saat mengisi acara. Tari topeng Kelana Gaya Randegan ini merupakan tarian topeng khas Majalengka hasil revitalisasi tari topeng di Taman Budaya Bandung. Tahun 2016 dikembangkan di Kecamatan Ligung melalui sanggar seni Mayan Cinde yang bekerja sama dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung yang diikuti oleh 66 siswa dari SD se-Kecamatan Ligung. Yang melatih tari topeng ini siapa? Gak boleh gitu. Kalau di sekolah ada ekstra kulituler ini gak? Tari topeng. Dari ilmunya juga berbekal dari keahliannya. Bahkan dari bidang olahraga ini bisa memberikan hidupnya lebih baik lagi. Ya, itu harapan kita. Dan itu memang kan harus dididik dari sejak apa namanya kecil. Apalagi pemerintah sekarang lagi menghadapkan pendidikan karakter kan. Disitu kan karakter-karakter anak-anak kita sedang dibangun, dibentuk. Karena anak-anak ini kan sampai dengan SMA ini kan masih lebih mencari bentuk. Dengan kesibukan O2SN, dibangun prestasinya. Insya Allah mereka akan dibantuk apa namanya sebagai generasi yang handal. Beginilah aksi tari topeng Kelana Gaya yang diperagakan oleh para siswa SD pada acara pembukaan Olimpia di Olahraga Siswa Nasional Tingkat Kabupaten Majalengka di alun-alun Kota Majalengka, Jawa Barat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspend di Triberata TV. Salam terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2018 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.